Ini tugasnya offline gini nih guys, manjangin lane, clear-clear lagi, ini ada perang ikut join, awas belakangnya nih, ini nih nih, 2 stun, awas, awas, gua udah dominant sih, nah, jadi lu kalo ultimate, tim musuh itu udah pasti kabur, udah bisa kabur gitu ya, lu abis ulti, langsung ulti lagi, kalo memang mereka belum bisa kabur, ataupun susah kabur, kalian bisa pake skill 1 dulu, biar apa, ya waduh brother, welcome back to Wicobolexi disini, dan beraksi petang kali ini, gua pengen jelasin bagaimana cara main lapu sebagai offline di mobile legend, buat emblemnya gua pake kayak gini ya, rupture, festival of blood, sama little ignition, kalian bisa pake impure rage, conclusive blast, eh, bukan conclusive blast, impure rage, kemudian itu quantum charge, sama brass might, terus baris pertamanya gua ambil rupture, biar, makin sakit guys, di early game, emblem utamanya, emblem factor ya, bang kenapa lu gak pake breastplate, gua pengen beli item pertamanya itu, bloodlust guys, jadi udah cukup lah, dari bloodlust sama festival of blood, sama emblem factor, oke, abis sepatu tapi guys, lawan kita apa, oh yaudah, langsung beratas aja, dan lapu-lapu ini kuat banget brother, di level 4, sampe ke mid game, mau ke late game, late game nya biasa aja, jadi sebisa mungkin, inter level 4 terlebih dahulu, abis itu ya, pas di level 4, kalian mainnya barbar, sampe ke mid game, ataupun ke late game lah, cuma kalau udah di late game tuh, ya, damage nya biasa aja nih, lapu, early game gimana bang, sebelum level 4, gak bisa guys, kalau sebelum level 4, paling ngepok-ngepok doang, gak bisa buat solo kill gitu lah, agak susah guys, oke, temen kita di rusuh, kita bisa backup dulu, temen-temen, ada apa disini, gua gak tau sih, gak ada, temenin sih bang nilingnya bang, kasihan loh, kalau di rusuh lagi, ya kan, kalau dapet nilingnya, untung aja, kalau gak dapet kasihan, sabar guys, cari level 4 dulu ya, dapet level 4, kita gas nih, saya kita cut tipis-tipis, ya, gua langsung cut dewa aja ya guys, biar langsung ke ini, gua, langsung ke turtle abis ini guys, oke, abis kita cut jauh, kita langsung ke turtle, semua xp sih guys, pokoknya kalau udah menit 2 tuh langsung aja, turtle, oke, udah ulti, udah riyat nih guys, R Aduh, bisa mati gua, pelan-pelan ya bang, ini gak usah di reset nih, bisa diambil guys, sip, eh 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 eh, lari gak lari gak, wah wah gak bisa bang, sorry sorry bang ya, mau jadi broad last gua guys, sip, balik lah, cabut ting, cabut ting, ya, dia mati dong, eh, dibanding kita balik, udah ketahuan guys, musimnya dimana, kalau udah ketahuan, kita bisa bersin land, alfanya kan baru mati, ini kita bisa balik dulu guys, karena ada fanny ya, oke, buat last jadi, gua bikin tough boots sih, buat ngurangin ininya guys, molinan-anak, atau bikin ini aja ya gua, rapid boots, bagus semua sih, ada juga beberapa orang yang suka pake hunter strike di awal, teman kalau gua enggak, ingin aja boy, gua bikin blood last, terus bikin palu gada, fury hammer, baru yang lain, nih, fannynya di bawah, di atas guys, bisa ambil lah nih, udah ini dulu aja bang, ini gua tahanin, bantu aja deh guys, biar cepet, lari, udah retry ya, udah retry ya, udah udah pengen sama pak, min 1 cd, udah ada tartal guys, siap-siap lagi lah tartal, eh, linknya kok sekarat, bang link, jangan sekarat mulu bang link, ngeri banget loh linknya, eh, bisa mati nih, enggak dah pengen sekarang lu, nah mati, udah lah, kita enggak ada yang mau tartal kan, push aja deh ya, gua buka yang tipis guys, gua buka yang tipis, kalau nggak ada, yaudah push, kabar, gua push dulu, eh, kena stun dong, ayo-ayo, aman bang, aman bang, hati nggak nih, sip, sini bang, eh, bawa ke, itu dong, bawa ke bus bang, bang bawa ke bus bang, ambil nih, ambil nih, ini gua tebein, gua tebein, tabut, tabut, cukup ya, bikin defense dulu guys, kayaknya ini boleh sih, buat ngurangin damage funny nya, 2 mi deh guys, gua 2 mi, gua 2 mi, nah ini kalau lawan alpha, ada minion gini guys, agak susah, kenapa? karena, dia bisa lifesteal ke minion nya, terus kombonya gimana bang, ya laput ya nggak gitu aja sih guys, skill 1, skill 2, ultimate, skill 1, bum bum bum, ini ada pasif nggak ya, info dong, ada pasif apa nggak, ada pasif, gua, gua nggak mau, gua kalau ada pasif, skip guys, ada flicker soalnya, ada flicker gua majuin tadi, oke, kita bisa dorong bawah, mereka nggak ada yang beli ini guys, 2 mi, ataupun anti-reagan, gua kalau bikin oracle nih guys, habis saya mati gua serius, langsung ke buff hero guys, bisa habis ini ya, R ya, bilang aja R, info tuh penting guys, buat hyper, nggak ada retry juga, tapi apa-apa, santai, lebih cepet retry nya kita, dibanding retry nya musuh ada, oke, ini dia bakal ngedorong guys, nggak ada yang kebawah nih, ada, oke, kita bikin oracle aja, ini tugasnya offline gini nih guys, mandangin lane, clear-clear lagi, ini ada perang ikut join, awas belakangnya nih, ini nih nih, gua stun, awas, gua udah dominant sih, nah, oke, ya ini dia guys, lapu-lapu, early sampe mid game, emang kuat banget, nanti liat gamenya boy, jadi sampahin hero, masih mending, teri sel sama Yuzhong, buat clear game tuh guys, kenapa? karena, eh, teri sel sama Yuzhong tuh, ultimate nya masih bisa zoning, masih bisa crowd control, kalau lapu tuh ya, ya gitu, udah, cabut lah, gua udah 2 minutes bro, nggak berasa lu bro, funny-nya yang miskin banget, kasian, ya boleh nih, ayo, ayo, kami akan menjadi mimpi burung kalian, wah, bisa mati gue, mohon maaf ya bang, mohon maaf ini, mohon maaf banget bang, sesat, sesat, malah mati temen gue, oke, ini udah, ada lord ya, kita pegang lane jauh, ini ya, saran diri gue, kalau belum main lapu tuh, paling gini doang sih guys, ultimate nya aja sih, jadi lu kalau ultimate, tim musuh itu udah pasti kabur, udah bisa kabur gitu ya, lu abis ulti, langsung ulti lagi, kalau memang mereka, belum bisa kabur, ataupun susah kabur, kalian bisa pake, skill 1 dulu, biar apa, ya biar mereka kena slow, sama kena stun, dan skill 1 nya, kalau dipake di awal, itu bisa dipake 2 kali, terus, kalau memang lagi rame-rame, tim musuhnya, itu kalian bisa skill 2 dulu, biar apa, biar lebih keras, jadi ya, manfaatin lah skill nya guys, gue main lapu 2 item attack sih guys, ada yang pake 3 item attack, 4 item attack, silahkan aja, tapi gue gak suka, gue lebih ke arah TB-TB, itu orangnya, anjas, nah kita gak punya flicker nih, perlu hati-hati guys, loh, mati dong dia, kaniga abut coy, iya gak dapet gue, sayap aja, nih brother, kalian perhatiin life skill nya ya, darah gue segini nih, tinggal gue skill 1 aja nih, penuh lagi, perhatiin, tuh, basic attack, loh udah end, cepet juga, oke brother, jadi segitu aja ya, buat cara main lapu, pada video kali ini, ini hasilnya ya, damage kita, 2-3%, oke lah, boost to rate juga oke, 38%, kemudian, damage terima, 25%, ingat brother, lapu-lapu itu, kuat banget, pas level 4, mid game, sampai, hampir ke late game, kalau udah nyentuh ke late game, ini hero, biasa banget, seriusan, terus juga, kalau belum level 4, ya belum dapet power spike nya nih hero, jadi ya, ya, kalian, sebiasa mungkin early game, cari level 4 dulu, abis dapet level 4, kalian mulai barbar tuh, sampai, hampir ke late game, kalau masuk ke late game, gimana bang, kalau masuk ke late game sih, saran dari gue, mendingan bikin, full item, defense, ditambahin, block last, biar lo sustain aja, karena ya, lapu di late game, mau pake 2 item attack pun, udah gak berasa guys, serius, selebihnya kayak main offline biasa, cut lane, panjang in lane, turtle, lord, dan lain-lain, pas lagi turtle ya, ancernya hyper guys, oke brother, segini dari gue, kurang lebihnya gue minta maaf, jangan lupa di like, subscribe, sama di share, kalau punya pertanyaan, bisa keren tanya di kolom komentar, nanti gue bakal baca, bye bye guys, bye bye,